KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA, KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA, KORPS PEGAWAI SEBAGAI TEMPAT PENAUNG PARA APARATUR SIPIL NEGARA, harus memanfaatkan berbagai fasilitasi yang telah diberikan oleh negara dengan sebaik-baiknya. Semua harus digunakan sepenuhnya untuk tujuan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Dengan pelayanan maksimal, maka citra ASN akan kembali baik di mata masyarakat. Pesan tersebut disampaikan oleh Takollah, Usai Melantik Pengurus Korpri Aceh, Unit Setuan Kerja Perangkat Aceh, di Anjung Mon Mata pada Minggu 12 Desember 2020. Kita adalah orang-orang terpilih, tunjukkan hal itu dengan kinerja pelayanan yang baik. Saat ini kita berada di era keterbukaan informasi, era yang menuntut pelayanan dan kerja cepat. Segala yang kita lakukan akan dipantau dan dikritisi oleh Kalayak. Oleh karena itu, bekerjalah dengan baik, penuhi ekspektasi masyarakat demi mengembalikan citra ASN Ujar Takollah. Sekda mengingatkan, dengan kinerja baik, maka stigma dan citra ASN akan dipandang baik oleh masyarakat. Dalam sambutannya, Sekda juga mengajak seluruh anggota Korpri agar tetap menjalankan sejumlah gerakan yang selama ini telah memberi imbas positif di tengah masyarakat, seperti donor darah rutin. Selain itu, Tokollah juga mengingatkan agar gerakan bersih, rapi, elok dan hijau atau disingkat gerakan bereh agar tetap dipertahankan. Gerakan bereh harus terus dijalankan. Gerakan ini akan menunjang kinerja ASN lebih baik dan masyarakat yang membutuhkan pelayanan merasa nyaman karena suasana kantor yang bersih, rapi, elok dan hijau. Selamat bekerja untuk diri sendiri dan untuk 5,2 juta rakyat Aceh yang menunggu kinerja kita sambung Sekda. Sementara itu, Kepala Biruhumas dan Protokol Sekda Aceh Muhammad Iswanto menjelaskan, karena dalam masa pandemi COVID-19, maka panitia membagi prosesi pelantikan dalam 4 tahap. Terima kasih telah menonton!